hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kimia pangan tugas individu tentang uji yodhan uji enzimatis alfamilase kemudian inginkan saya memperkenalkan diri nama saya Muhammad wabarakat Zerbadipta dari program termasuk supervisor jaminan bentuk pangan atau 58 kelas HP 1 dengan imj 0305211 081 sini aja uji yodin merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan dan untuk membedakan polisakarida disakarida dan monosakarida uji yodin ini memberikan warna kompleks dengan polisakarida amilum memberikan warna biru pada iot sedangkan klikogen dan tepung yang sudah dihitorisi sebagian atau eritrodextrin memberikan warna merah sampai coklat dengan yodium pada percobaan yang saya lakukan satu sampel amilion yang dihujikan menghasilkan warna yodium yaitu biru tua dan disini ada kunci alfamilase enzim alfamilase merupakan salah satu jenis enzim yang banyak di gunakan di industri terutama kemampuannya dalam menghidrolisis pati pada tahap likuifaksi tahap likuifaksi merupakan tahap paling penting dalam proses produksi produk turunan pati berupa gula produk antara dari tahap likuifaksi biasanya dihidrolisis lagi pada tahap selanjutnya yaitu secarifikasi untuk menghasilkan produk akhir berupa gula oleh sebab itu pengujian aktivitas enzim alfamilase sangat penting pengujian aktivitas enzim alfamilase dikulakuan untuk mengetahui kemampuan dengan hidrolisis enzim alfamilase sebelum akhirnya digunakan pada skala besar di lap industri pengujian akan dilakukan berdasarkan metode foa menggunakan nautan iodin secara stop isei mulai disini saya akan menunjukkan video yang terakhir saya buat disini saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu praktikum mengenai uji yod dan uji alfamilase di sini ada tepung maizena tepung beras tepung yang terigu betadine dan 3 cup untuk wadah serta enzim alfamilase yang telah saya kumpulkan disini pertama-tama saya memasukkan masing-masing tepung ke dalam tiga wadah yang telah saya siapkan kemudian saya telah menyiapkan air sepanjang 50 ml dan kemudian saya teteskan betadine sepanjang 10 tetes setelah itu saya menghomogenkan larutan betadine tersebut kemudian selanjutnya yang saya lakukan adalah menuangkan larutan betadine tersebut ke dalam tiga tepung yang telah saya tuangkan campurkan larutan betadine tersebut ke dalam warna tepung masing-masing secukupnya kemudian lihat perubahan warna yang dihasilkan di sini terlihat perubahan warna sedikit menjadi biru dua kemudian menjadi ungu bisa kita lihat warnanya berubah menjadi biru lakukan hal yang sama ketiga tepung yang telah disiapkan warna berubah kemudian kita larutkan semua yang masih sudah melarut kemudian saya menambahkan air yang mungkin saya rasa masih kurang lalu kita aduk agar rata semua yang masih belum rata kemudian setelah semua teraduk rata saya mengambil padanya bagian tengah yaitu tepung beras kemudian disini saya telah menyiapkan saliva 15 mili yang telah saya kumpulkan kemudian tuangkan saliva yang telah digumpulkan ke salah satu wadah yang tadi telah dilakukan di jayot lalu lihat hasilnya setelah satu jam pengamatan selama 10 menit masing-masing 10 menit disini saya melakukan pengamatan dan dilakukan pengadukan selama 10 menit pertama disini 10 menit kedua warnanya masih putih kemudian dilakukan 10 menit keempat 10 menit kelima lalu 10 menit kelima lalu 10 menit kelima lalu 10 menit ke enam mungkin itu saja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati